Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 di Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur 21 hingga 22 Agustus 2023. Pertemuan setingkat menteri ini diselenggarakan untuk menyamakan pandangan terhadap pemberantasan kejahatan lintas negara. Pemirsa ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 yang digelar di Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur menghasilkan 16 dokumen. Yang diantaranya 4 merupakan deklarasi, yang 3 merupakan inisiasi dari Indonesia dan 1 inisiasi dari Kamboja. Di antara 4 deklarasi ini ada deklarasi Labuan Bajon yang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Informasi selengkapnya mari kita simak keterangan langsung dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit berikut ini. Kemudian satu deklarasi yang menggunakan inisiatif Kamboja yaitu tentang deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata api. Ini merupakan wujud komitmen ASEAN untuk memberantas penyelundupan senjata api melalui kerjasama dan pendekatan kompresi mulai dari kampanye bahaya penyelundupan senjata api, pertukaran informasi, dan berbagai upaya lainnya. Kemudian selain deklarasi, Polri juga telah menandatangani 6 MOU dengan negara-negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapur, Thailand, dan Vietnam. Di bidang pencenggahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta pengembangan kapasitas. Berikut tadi adalah keterangan langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit mengenai hasil dari AMMTC ke-17 ini. Dan tentunya hasil dari AMMTC ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan juga kolaborasi dari negara-negara ASEAN dan juga negara mitra ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas negara atau transnasional crime. Ada empat poin penting yang menjadi highlight dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penanggulangan terorisme, kemudian perdagangan orang, kemudian cybercrime, dan juga perdagangan narkotika. Itu merupakan empat isu penting yang menjadi fokus utama yang merupakan ancaman besar di kawasan ASEAN. Tentunya hasil dari pertemuan pejabat setikat menteri ini diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan dan juga mempercepat pencegahan terhadap keempat kejahatan lintas negara ini. Dari Labuan Baju, Nusa Tenggara Timur, Syiha Alhadar, Suwari Tiasa, Metro TV. Tenggara Timur, Syiha Alhadar, Suwari Tiasa, Metro TV.